Apa sih artis buah nama? Pondon videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasanya Pertemu dengan saya Muhammad Ifkarudin Elhaqi Di channel youtube saya Bang Karel Sesuai judulnya Apa itu artis buah nama? Ya Seringkali kita mendengar bahwa Apa itu artis buah nama? Dan Ternyata Nama itu memang sangatlah penting Pemberian nama memang disunakan Ketika Gaya terlahir setelah 7 hari Lalu Kenapa sih harus diberi nama? Apanya sebagai pembeda antara orang ini dengan orang yang lain? Hal tersebut memanglah hal yang sebuah Remeh atau receh didengar Tapi nyatanya Di dalam Islam hal tersebut pun juga dibahas Jawabannya ialah Karena nanti di hari kiamat Semua manusia akan dipanggil sesuai dengan namanya Dan juga nama bapaknya Nah Maka dari itu Masa iya sih kita nanti dipanggil dengan nama yang jelek Dipanggil dengan nama yang kurang sopan Terus bagaimana Apa sih nama-nama yang disukai oleh Allah Yang harus dianjurkan dalam Islam Oke Nama-nama yang dianjurkan dalam Islam Dan pastinya dicintai oleh Allah SWT Ialah yang pertama Abdullah atau Abdurrahman Yang selanjutnya Ialah nama-nama seperti nama nabinya Allah Seperti nabinya Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Dan Alhamdulillah Nama saya sendiri itu depannya ada Muhammadnya Alhamdulillah berarti Nama saya insya Allah Sudah dicintai oleh Allah Dan yang ketiga Ialah nama-nama yang diambil dari Asma Allah Husna Kesunahan ini Juga disunakan bagi anak yang meninggal Dan belum diberi nama Baik meninggalnya di dunia Setelah lahir Maupun sebelum lahir di dunia Yaitu masih dalam kandungan Sekian dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat Bagi kalian semua Kira anda suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan share Dan jangan lupa subscribe Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh